Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diam-diam memeriksa Bupur atau Sylvia Soleha yang disebutkan pernah secara langsung berkomunikasi melalui pesan singkat SMS dengan Ibu Ani Yudhoyono terkait dengan kasus hambalang. Bupur diperiksa untuk tersangka kasus hambalang Mahfud Suroso. KPK tidak mencantumkan nama Bupur dalam agenda pemeriksaan untuk hari Rabu kemarin. Usai diperiksa, Bupur tidak banyak berkomentar. Juru bicara KPK, John Budi, mengatakan Bupur diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Mahfud Suroso terkait dengan kasus hambalang. Berdasarkan kesaksian Mindo Rosalina di pengadilan Tipikor, Bupur diduga berperan kuat dalam melakukan anggaran proyek hambalang dari single ke multi-years.